Oke Aeser, balik lagi sama gue Asri Tosmagang di channel VELAX terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di Aeser, weeeel Kali ini gue lagi mampir ke salah satu toko second yang tergabung di bursa VELAX second PKB Ini ada di TRW, ini alamatnya di bawah ya, kalian bisa langsung datang aja Di sebelahnya itu ada toko dealernya Aeser, Wil yang di Tendean, Tirta Motorsquake, pas banget sebelah-sebelahan Dan kita mau coba tanya-tanya nih disini, ada gak sih velg dengan budget? Aduh kayaknya kemarin tuh gue janji ya mau ngasih kalian tuh yang budgetnya dikit gitu ya Ntar coba kita tanyain deh, velg-velg yang budgetnya minim tuh apaan aja ke disini ya Tanya tuh, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih, gimana dimana sih nih? Oke, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih, mau nanya sih lebih tepatnya ya Jadi kan kemarin itu, saya banyak ditanyain sama netizen-netizen tuh yang nonton video Terus pada DM juga, minta dong yang velg second tapi budgetnya yang di-press banget Minim banget gitu Berapa ya? Satu juta kekecilan ya? Kalau satu juta bisa, tapi hanya yang ringan-ringan kecil ya, OIM seperti Rio, Agia itu bisa Satu jutaan ya? Satu jutaan An-nya tuh bisa satu Tuker tambah ya, artinya kita budget satu jutaan nanti bisa tuker tambah Gini deh, kita coba bikin budget 2 jutaan pas Duk, 2 jutaan nih ya, nggak ada aneh ya, nggak ada 2 jutaan, seribu nggak ada nih ya 2 jutaan Anggaplah mobilnya, apa ya? Avanza Veloz Kan udah OEM ya, bukan Kalen ya? Udah OEM ya, udah bukan Kalen ya Anggaplah saya misalnya pakai Avanza Veloz, punya budget uang cuma 2 jutaan pas banget Nggak ada buat bensin balik tuh, 2 jutaan doang tuh jadinya tuh Bisa nggak? Bisa? Jadi nanti sistemnya kalau hanya bapak punya budget 2 juta, bisa dengan pelok OEM, tapi yang resin ya bisa 2 juta Yang ringnya besar? Ringnya besar, 17 Oh, justru dapet ring gede ya? Ring 17 Boleh lihat nggak modelnya? 17, sudah seperti ini Yang mana nih bang, budgetnya? Kalau untuk di budget 2 juta dengan ring 17, seperti itu kak Yang mana? Itu yang paling 5 Mana nih? Iya, betul Ini? Itu ring 17 Untuk Avanza Veloz, Avanza Gang Oh iya ini double PCB sih ya? Double PCB, iya Kalau tanpa tuker tambah itu kenanya berapa? Kalau beli cash aja, ring 17 nya itu udah input sama ban di 4,5 4,5 Bentar, berarti nih ya kalau misalnya kita hitung-hitung, tadi kan budget 2 juta doang? 2 juta Berarti si velg bawaan yang tadi Avanza Veloz bisa sekitar 2,5 Jadi estimasi catatan yang OEM nya yang udah racing ya kak Jadi kondisi OEM itu dikisaran 75% ke atas 75% ke atas Itu apa? Barinya kak? Yang OEM nya, yang OEM 4C Oh kondisinya ya? Iya kondisinya Enggak yang baret-baret, enggak yang pelang apa segala macam itu ya? Enggak, kalau baret kita jamin yang udah kita jual udah siap pakai dan udah aman Bukan maksud? Enggak melalui sortir Om, tapi kita terima yang modelnya baret-baret, cuman kalau untuk yang budget segitu berarti cuma bisa yang 85% ke atas gitu ya kondisinya Biar bisa 2,5 tuh nutup harganya ya? Iya Oke, oke, oke Itu kalau tadi, untuk ketambah bisa 2 juta doang tuh ya? Ada lagi gak model lain, Bap? Model lain untuk lari di ring-ring 15 atau ke LAPAN PLUS PONTU kan ada Oh iya? Yang untuk budget di 2 juta dengan catatan yang ukur tambahannya itu dengan 75% ke atas OEM nya Oke, kayak gimana tuh modelnya? Yang 18 tuh melapidiannya agak sedikit banyak kan? Seperti ini Ini? Ya ini 18, ini untuk BANSA PONTU bisa Yang itu Yang itu Yang itu Oke Itu udah sing-ing include band berarti ya? Ya kita udah include band itu Yang 18 pun sudah include band Jadi naik turunnya, kalau 18 ya naik naik sedikit 2 juta lebih sedikit lah Sedikitnya berapa kan? 2 juta udah Udah mentok tuh tadi 2 juta tuh ceritanya tuh Bisa kan? Nanti bisa disesuaikan Masih bisa naik gun ya sebenernya? Karena kan kita belum tahu persis tuh pertambahannya OEM sendiri Oke 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 Jadi sebenernya Dicek dulu Terus baru tahu budgetnya berapa si akibat si velgnya Kitanya ini yang dibawah Baru bisa tahu nambahnya berapa Tapi sebenernya Kalau misalnya Anggaplah kondisi si velgnya masih lumayan bagus berarti ya Berarti masih tetap bisa dapat velg racing berarti kan? Dengan duit 2 juta nambah itu ya Di budget 2 juta masih capa tracing Mulai dari ring 11 sampai 18 pun masih bisa Kalau yang ring bawah itu dapat gak? Ring bawah itu Anggaplah 16 atau 15 lagi tapi beda model gitu Bisa sih kak bisa Itu malah lebih mahal jadinya Karena apa? Lebih banyak peminatnya Banyak peminatnya Oh oke Karena di ring 15-16 itu banyak peminatnya Beda sama di ring-ring besar Kalau untuk ring-ring gede itu peminatnya agak sedikit berubah Oh gitu makanya harganya juga lebih rendah ya Iya harganya juga lebih rendah ya Tapi lumayan sih Maksudnya Avanza kan memang 17 sudah yang Maksimum 17 Masih aman lah 17 kan Masih aman Kita sering pakai 17 itu sering aman Iya masih aman banget kan Bahannya juga masih tebal di 45 kan Masih 1 dan 545 Untuk veloznya masih 50 50 50 205, 50, 17 Masih aman banget sih sebenarnya Dan 17 juga Termasuk yang Di tengah lah Antara nyaman sama besar gitu ya Dapatnya dapet tuh Besar-besar sekali juga Enggak Tapi masih Karena kan naiknya udah 2 green Oke Ada model lain gak nih bang? Kira-kira bang Kalau untuk mau yang muda-muda retro celong Seperti itu kan Yang paling mojok itu kan Oke gitu ya Tapi emang yang hobi aja Oke Karena kan velgnya celong dan Lebar 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 belakang Oh Size nya lebih besar di belakang Itu nambah 2 juta dapet tadi? Bisa 2 juta dapet itu bisa Ya masih relatif ya Ya masih relatif ya Tergantung harga Harga velg bawaan kita Ya Nah saya mau nanya lagi Misalnya Velg yang saya itu Feleng Tapi ban saya masih baru Anggap lah gitu Atau Buat velg kaleng Banyak pun Kita paling gak Minimum di 80% Oke Dan velgnya pun Pilihannya Ya gak terlalu banyak sih Kalo Kalo budgetnya Ya Kalo budgetnya Kalo kecuali yang racing ya Yang racing masih kita Masih gak banyak pilihan Itu harga 2 juta Dengan TP OEM racing Kalo yang kaleng tadi Kira-kira masih dapetnya Modelnya kayak apa? Apa OEM lagi kah? Atau mungkin Masih bisa dapet yang racing Anggap lah kalo Veloz kan Mungkin lebih banyak yang modelnya OEM ya Kalo yang Avanza lama deh kan Masih kaleng tuh Avanza lama itu Bagusnya di Maximum Dipakai di 16 Yang lama kan Bawaannya masih 14 13 14 ya Kalo mau dipakain di 17 Kayaknya emang Terlalu besar Terlalu Pusat Pusat sih gak juga Cuman Gak sesuai dengan Spek CC nya Oke Biasanya disaranginnya apa? Ke OEM lagi kah? Atau mungkin? Untuk maksimum 15 16 16 Ada OEM lagi atau gimana? Eee Enggak Jadi Untuk enaknya sih Kalo yang bawaannya masih di Vela Kaleng itu kan 14 15 Seperti ini kah Ini? Ya itu 15 Iya Sebelahnya juga bisa kan? Ini juga bisa Masa yang juga bisa Oke Nambahnya tadi 2 Yang ini 2 juta kak? Bisa kak Ini nambah 2 juta Iya 2 juta Ini gak? Itu masih koma tuh kak Ada Oke Ada tambahannya Masih koma Jadi yang ini kak? Ini Rp18 16 ya? Itu Rp15 kak Oh Rp15 Ini Rp15 Oh iya bener Rp185 60 Tapi udah lumayan sih Maksudnya ini kan tinggal Bannya pun masih tebel Masih tebel Masih tebel Masih banyak nih Masih Masih 80% Iya Masih 80% Maksudnya ini kalo mau Paling tinggal dipolis Dicek ulang gitu ya Tinggalkan ini Barat pemakaian kan Untuk yang lecet kecil-kecil Kita rapikan Karena memang dapetnya kita seperti ini Tapi kondisinya udah lumayan sih Maksudnya kan Dan nambahnya 2 juta Dari velg kaleng gitu kan ya Bisa dapet velg yang Yang racing gitu loh Oke deh Ada lagi gak nih modelnya? Terakhir deh Untuk Kalau yang punya budget Di 2 juta Dengan mau pake ban lagi Ini dibawah 2 juta juga ada kak Tapi ban yang lama dipake lagi Oh berarti ringnya sama ya? Nah ringnya sama Seperti itu kak Yang mana nih? Lainjo Kita Mereknya memang Bannya merek Yang ini kak Iya betul Itu yang punya pak kaleng Bisa pake lagi bannya Ini ya Oke Dengan budget dibawah 2 juta Ini berarti ring 13? 14 14 Oke ini ya Iya Jadi ban yang barunya tadi Masih dipake Tapi kalian jadinya ganti model yang Racing gitu Racing Jadi dibawah 2 juta Dibawah 2 juta itu jadinya? Jadi velg doang tapi kan ya berarti ya? Iya Jadi velg only Masih ada kembalian itu 2 juta berarti ya? Kalau mobilnya tadi yang Avanza 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 Veloz Dan yang Velgnya kaleng Oke deh Makasih banget nih Kita udah ngobrol banyak banget Udah yang jelas Udah Terpenuhi ya Gue udah nyari Velg dengan budget 2 juta Ada ternyata ya Cuman ya tergantung kondisi Mobil kalian tuh Velgnya seperti apa Bisa dituker tambah juga Atau kalau misalnya bawaannya kaleng ya Berarti ya kalian tinggal pilih aja nih Yang Kalian mau tuh kayak apa modelnya Oke Sama bannya Bannya juga pasti nanti dipilihin yang Kondisinya 70% 80% Tapi yang jelas Semua yang dijual disini Semua Semua yang tergabung di Bursa velg second TKB itu Kondisi velg yang dijualnya Semuanya sudah di Quality check Jadi insya Allah Aman siap pakai Oke Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Gua Asyut Hoss Magang undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat sekarang Ingat Hai 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 sub indo by broth3rmax